Intro Hakim Konstitusi Aswanto terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2019 hingga 2021 dalam rapat pleno hakim terbuka untuk umum. Setelah dalam rapat pleno hakim yang dilaksanakan untuk mesyawara mufakat, memutuskan untuk melakukan pemungutan suara, memilih dua kandidat hakim konstitusi, yaitu Aswanto dan Idewa Gede Palkuna. Dalam pemungutan suara putaran pertama, kandidat Wakil Ketua MK Aswanto dan Idewa Gede Palkuna masing-masing memperoleh empat suara, dengan satu suara abstain. Dalam putaran kedua, masing-masing kandidat kembali mendapat jumlah suara yang sama dengan satu suara tidak sah. Menjelang dilaksanakannya pemilihan Wakil Ketua MK putaran ketiga, hakim konstitusi Idewa Gede Palkuna menyatakan mengundurkan diri dari proses pemilihan, karena tidak ingin proses pemilihan berlarut-larut. Mengingat banyaknya pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan kita tidak mempunyai banyak waktu, maka demi kepentingan lembaga saya menarik diri dari pencaraan, demi saya sebagai Wakil Ketua. Terima kasih. Terhadap keputusan itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menilai, bahwa hakim konstitusi Idewa Gede Palkuna menunjukkan sikap kendegarawanan yang sesungguhnya. Dan dengan pengunduran tersebut, hakim konstitusi Aswanto ditetapkan sebagai Wakil Ketua MK periode dari 2019 hingga 2021. Bahwa dengan ini, Bapak Prof. Dr. Aswanto ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 2019-2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.